Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Upah Minimum Kabupaten Kota atau UMK tahun 2024 di 8 daerah di Banten sudah ditetapkan Besaran kenaikan UMK tahun 2024 tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Penjabat Gubernur Banten pada 30 November kemarin Kota Cilegon masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi yakni sebesar Rp4.815.102 Sedangkan untuk UMK yang terendah berada di Kabupaten Lebak yakni sebesar Rp2.978.764 Bersama saya Rizky Putri Ananda inilah Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Edisi Jumat 1 Desember 2023 UMK tahun 2024 seluruh daerah di Provinsi Banten mengalami kenaikan dan kenaikannya pun beragam Mulai dari 1,03% yakni di Kabupaten Pandeglang hingga yang tertinggi di Kota Tanggerang sebesar 3,83% Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten Irfan Muntaha yang akan menjelaskan hasil peliputannya selama mengawal para buruh yang menuntut untuk kenaikan upah UMK atau UMP Nah, kira-kira Irfan dari UMK yang saat ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten Dengan besaran yang agak sedikit naik ya Nah itu bagaimana Irfan? Oke Rizky, terima kasih Selamat sore Sobat kabar Banten, semoga dalam keadaan sehat Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa memang tuntutan kenaikan upah itu menjadi tuntutan musiman ya Karena ini kan dilakukan oleh teman-teman buruh itu Satu kali dalam satu tahun begitu ya Nah, memang dinamika tuntutan tahun 2023 dengan 2024 ini Saya berdasarkan hasil pantauan saja, saya itu agak sedikit berbeda begitu ya Bagaimana di tahun ketika para buruh menuntut kenaikan UMK atau UMP tahun 2023 Itu buruh fokus mengawal terhadap UMP Nah, di tahun 2000, tuntutan tahun 2024 ini berbeda Teman-teman buruh justru lebih memusatkan menyampaikan aspirasi kenaikan UMP itu di Jakarta Di Jakarta Sementara di provinsi hanya beberapa puluh saja begitu yang melakukan reaksi Itu salah satu perbedaan Di tahun lalu dan tahun ini ya Nah, makanya kemudian Saya sempat mengkonfirmasi terhadap teman-teman buruh bahwa Tuntutan mereka kenaikan UMP itu memang di atas 15% Di atas 15% Namun realisasinya Rizki pun kemudian Pemprov Lantan kemudian memutuskan hanya di nilai 2,7 2,7% Juta ya Juta Rizki Oh, 2,7 juta Artinya kenaikannya hanya sekitar kurang lebih 66 ribu Kenaikan UMP itu Tetapi kemudian respon teman-teman buruh yang saya lihat itu tidak begitu frontal Sebagaimana di tahun 2023 lalu begitu, sorry Ketika menuntut UMP 2023 ya Yang mana tuntutannya itu disampaikan ketika tahun 2022 Itu terlihat memanasu gitu ya Sebagaimana dinamika aksi di lapangan begitu Nah, makanya kemudian Setelah UMP itu selesai Para buruh kemudian memfokuskan pengawalan kenaikan terhadap UMK Pahmi Memung Kabupaten Kota begitu ya Dan memang penentuan UMP ini sempat Ini Rizki sempat apa namanya Pemprov sempat menutupi begitu ya Berdasarkan hasil investigasi Kabupaten Saya sendiri begitu Saya sudah mendapatkan data kenaikan itu Tetapi kemudian Pemprov Banten belum menyampaikan kepada publik atas putusan itu Jadi Kabupaten menayangkan satu hari sebelum Pemprov mengumumkan terhadap publik Jadi lebih dulu nih ya Lebih dulu begitu Nah, kembali ke tadi Teman-teman buruh memfokuskan pengawalan terhadap UMK Di UMK ini mereka kekenaikan itu 20% Di 20% Bahkan ini yang berdasarkan hasil pantauan saya Mungkin juga teman-teman Kabupaten Banten juga melihat bagaimana Serbuan buruh begitu ya Yang datang ke kawasan pusat pengurintahan Provinsi Banten Untuk menuntut ya Mengawal PJ Gubernur Banten Pak Al Moktabar Memutuskan nilai UMK sesuai dengan harapan mereka Sesuai dengan tentutan para buruh ini ya Di angka 20% itu ya Sebagaimana yang kita ketahukan sebenarnya UMK ini juga berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kota begitu sih Nah, kemudian Karena ini sudah diputuskan Begitu saya bacakan Memang berdasarkan keputusan PJ Gubernur Banten Kenaikan tertinggi itu ada di Kabupaten Sorry Di Kota Tangerang ya Yang kenaikannya mencapai 3,83% Kemudian Kenaikan kedua itu ada di Kota Cilgon ya Eh sorry Kota Cilgon pertama rezeki Kota Cilgon pertama itu di angka 3,39% Kemudian Kenaikan kedua tertinggi itu di Kota Tangerang Mencapai 3,83% Begitu ya Dari nilai UMK 2023 itu Nah Respon teman-teman buruh memang Masih bersih kuku Masih mengharapkan di angka 20% Karena memang Mereka merasakan dengan Tingkat kebutuhan hidup saat ini ya Di wilayah Provinsi Banten Begitu Rizki Kalau dari pihak perusahaan sendiri Irfan pengusaha Apakah ada usulan juga Terkait kenaikan Besaran ini ya Ya memang dalam dinamikanya Keputusan besaran ini kan Disepakati antara Pihak serikat Begitu di buruh Juga dengan Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Yang kemudian menghasilkan Nilai ini Dan saya baru Berhasil Meminta Respon dari Pengamat ekonomi Yang memang Pengamat ekonomi Memang dia Menilai di Di antara dua kebutuhan Kebutuhan Para buruh saat ini Kemudian juga Ngerasonalkan dengan Kebutuhan juga Pihak perusahaan Yang ada di Provinsi Banten Begitu Memang dengan Angka segitu Jika melihat dari Kondisi Harga di pasar Kebutuhan popo Memang cukup Minim ya Irfan Cukup minim Dari pengamat itu Apakah memang Layak Atau Bagaimana Irfan Nah ini Ini yang Paling disinggir Soal kenaikan Hanya 66 ribu itu ya WMP Ini kalau Menurut pengamat politik Itu tidak ada artinya Begitu dalam Jika harus Dirasonalkan dengan Kebutuhan Apa namanya Kebutuhan hidup Masyarakat Atau para buruh Di Provinsi Banten Begitupun dengan Kenaikan UMK Karena kan Kenaikan UMK Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Juga kan Tidak Signifikan Artinya Tidak sesuai Dengan harapan Para buruh Sementara para buruh Menyebut Di angka 20% Itu adalah Dirasonalkan dengan Kebutuhan Mereka saat ini Begitu riski Irfan Kemarin juga Sempat ada demo Yang Cukup Cukup Besar dan lama Itu sampai Jam 3 Betul Betul Itu respon dari Pemerintah Provinsi Banten Seperti apa Irfan Saya juga masih Memantau pada malam hari Rizky Memang teman-teman buruh Karena Mereka Menganggap Itu adalah Perjuangan Akhir ya Untuk Menentukan Nasib upah mereka Di tahun 2004 Mereka Mulai dari siang Sampai malam hari Itu mereka masih Bertahan di Kawasan Pemerintah Bahkan ada yang Sempat tidur Ada yang sempat tidur Bahkan Berdasarkan informasi Yang saya himpun Pada pukul Kurang lebih Sorry Pukul 1 Malam Itu mereka sempat Bersih tegang Begitu ya Dengan Aparat keamanan Di sana Karena Mereka memang Pada malam itu Itu mereka Meminta pemerintah Segera Dan malam itu Harus segera Memutuskan UMK Kemudian Itu berhasil Di Apa namanya Diredam Diredam oleh Aparat di sana Dan para buruh Juga tidak Tidak begitu Anarkis Seperti yang Tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Lebih parah Betul Dan memang Lebih terfokus Di Jakarta Di Jakarta Aksinya di Jakarta Teman-teman Buruh Irfan Beberapa daerah Juga Menaikkan UMK Namun Ada yang Sangat Kecil Dan memang Ada juga yang tertinggi Dan yang tertinggi ini Masih di Kota Cilegon Tertinggi Memang Itu selalu Tinggi ya Setiap Tapi Irfan Ada Kalau kan dari Buruh Di daerah-daerah Lain kah Terkait Ini Kan ini Jumlahnya juga Betul Saya sempat Berbincang dengan Teman-teman Buruh Di Apa Di Kabupaten Serang ya Memang Dengan kenaikan ini Mereka kecewa Begitu ya Dengan Karena Tidak Tuntutan mereka Akhirnya tidak diakomodir Sebagaimana yang sudah Disebutkan tadi Mereka Menuntutnya adalah 20% Tetapi kan pada Kenyataannya Seperti yang sudah Saya sebutkan Angka tertinggi Taga Cuma 3,3 9% Masih jauh dari Harapan Sementara Angka kebutuhan Hidup Yang dialami Para buruh Terus meningkat Seperti yang Diberitakan Sebelumnya oleh Kabar Banten Bahwa Kenaikan harga Juga di pasaran Sudah mulai Terlihat Ada progres Kemajuan Kenaikan Seperti beras Itu kan Salah satu Beras Salah satu Kebutuhan pokok Yang dirasonalkan Kemudian Munculnya Tuntutan Agar 20% Ini Menjadi Nilai Kenaikan UMK Yang dituntut oleh Para buruh Irvan Ini kan sudah Disahkan Dan Jauh dari harapan Tuntutan Para buruh Ini Apa Ada perubahan lagi Karena buruh Tentunya Tentunya Tidak puas Betul Terakhir Saya konfirmasi Dengan pihak Dinas Terenggak kerja Dan Transpirasi Provinsi Banten Bahwa Keputusan itu Sudah Akan diserahkan Ke Kementerian Sepertinya Sudah Menggang Dari Aksi-aksi Para buruh Artinya Bisa dimungkinkan Para buruh Menerima Atas keputusan Ini Begitu Irvan Ada tangkapan Dari PJ Gubernur Banten Pak Moktabar Tidak Terkait Keputusan ini Apa Yang Menjadi Alasan Diputuskannya Tersebut Dari Dewan Pengopahan Dan Seperti Sebenarnya Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Kalau pemerintah Tentu Berpatokan Terhadap Aturan Yang berlaku Begitu Dalam Merumuskan Besaran UMP Dan UMK Ini Begitu Jadi Tidak Terlalu Apa Namanya Banyak Menyampaikan Bagaimana Merasonalkan Tapi Mereka Menggunakan Rumusan Yang memang Sudah Ditentukan oleh Pemerintah Pusat Artinya Ini Masih ada Pengawalan Lebih lanjut Terkait UMK Kita akan Menggali Lebih lanjut Karena Ini Apakah Akan Berdampak Terhadap Para Investor Di Provinsi Banten Karena Dalam Dinamikanya Ketika Ketika Dinamika Usulan UMP UMK 2022 Untuk 2023 Begitu Itu Kan Lumayan Menegangkan Karena Banyak Informasi Kemudian Setelah Ada Kenaikan UMK UMK P23 Itu Kemudian Banyak Informasi Perusahaan Yang Kemudian Melakukan Pengurangan Jumlah Karyawan Dan Sampai Saat Ini Kita Mesti Mendapatkan Informasi Itu Apakah Apakah Ini Juga Bagian Daripada Respon Para Investor Dalam Pengusaha Tentang Terhadap Kenaikan Upah Di Provinsi Banten Begitu Rizki Bahkan Isunya Juga Ada Investor Yang Menarik Kembali Investasinya Ini Kita Akan Investigasi Begitu Ya Makanya Memang Kalau Dari Menyimpulkan Dari Sisi Kajian Kita Di Lapangan Begitu Ya Antara Pengamat Kemudian Tuntutan Para Buruh Dan Kemudian Juga Pemerintah Yang Dalam Menentukan Nilai Upah Begitu Itu Apa Namanya Dinamis Ya Buruh Memang Dia Mempertahankan Dengan Keyakinan Kebutuhannya Kemudian Pemerintah Dia merumuskan Berdasarkan Rasionalitas Yang Dirumuskan Oleh Pemerintah Pusat Dan Menurut Pengamat Ekonomi Ya Memang Wajar Ketika Buruh Menuntut Keraikan Upah Karena Memang Dirasionalkan Dengan Kebutuhan Hari ini Begitu Ya Dan Begitupun Pemerintah Yang Menurut Pengamat Sorry Pengamat Ekonomi Pemerintah Juga Harus Mempertimbangkan Apa Namanya Pertimbangkan Dampak Terhadap Kenaikan Upah Terhadap Investor Di Provinsi Banten Artinya Pemerintah Juga Harus Memikirkan Bagaimana Caranya Untuk Menurunkan Harga-harga Kebutuhan Pokok Betul Itu Salah Satu Yang Disarankan Oleh Pengamat Ekonomi Jadi Meskipun Ini Kenaikannya Tidak Besar Kemudian Buruh Para buruh Menerima Tetapi Yang paling Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Adalah Ketika Tidak Dinaikkan Sesuai Dengan Keinginan Buruh Paling Tidak Pemerintah Mau Menekan Lebih Jauh Begitu Tentang Kenaikan Inflasi Ini Sehingga Inflasi Itu Salah Satu Indikator Yang Memang Menjadi Rujukan Pengurusan Besaran UMP Dan Buruh Pun Begitu Mereka Meminta Kenaikan UMP Dan Dengan Keadaan Harga Yang Terjadi Di Pasaran Saat Ini Dampaknya Cukup Melosir Fania Kalau Nanti Ketika UMK UMP Direalisasikan Disetujui Tuntutan Dari Buruh Buruh Kemudian Ini Tentu Saja Merugikan Pengusaha Pengusaha Menarik Investasinya Dari Provinsi Banten Angka Pengangguran Semakin Tinggi Apalagi Provinsi Banten Menuduki Peringkat Tertinggi Tingkat Nasional Terkait Penganggurannya Tinggi Dan Irvan Kita Akan Tunggu Kabar Selanjutnya Bagaimana Dampak Dari UMK Atau UMP Ini Di Kebupaten Kota Lainnya Di Provinsi Banten Dan Apakah Nanti Akan Ada Demo Lagi Dari Para Buruh Karena Tuntutannya Tidak Direalisasikan Atau Tidak Diterima Oleh Pemerintah Dan Nanti Kita Akan Menunggu Hasil Peliputan Dari Irvan Untaha Dan Pemirsa Kabar Banten Bisa Memantau Pemberitaan UMK Ini Melalui Media Harian Umum Kabar Banten Ada Koran Dan Ada Juga Di Media Online Termasuk Instagram Kabar Banten Maka Untuk Selanjutnya Kita Akan Membahas Tema-tema Yang Lebih Menarik Lagi Di Pekan Depan Berikutnya Dan Mungkin Juga Masih Akan Membahas UMK Ini Siapa Tau Nanti Ada Kelanjutan Yang Lebih Menarik Lagi Kalau Gitu Saya Ariska Putri Ananda Dan Irfan Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh